Halo teman-teman semua, kenalin aku Damelia and welcome to my youtube channel cerdas bersama Damelia Pada video kali ini kita akan belajar tentang ruang vektor dimensi 2 dan ruang vektor dimensi 3 Sebelum kita memasuki lebih lanjut tentang yang namanya ruang vektor, kita akan belajar dulu sih vektornya Jadi teman-teman masih ingat gak apa itu vektor? Jadi vektor adalah sebuah besaran fisika yang mempunyai nilai dan mempunyai arah Jadi kalau misalnya besaran fisika yang hanya mempunyai nilai yaitu misalnya masa Apa itu masa? Masa itu seperti berat ya Jadi kayak berat badan, terus berat sebuah benda itu adalah masa, bahasa kerennya Kalau misalnya kalian nimbang di timbangan, misalnya ini angkanya gitu ya Terus kalian nimbangnya arahnya ke depan Berarti kalian misalnya menghasilkan sebuah nilai 56 kg, ini adalah berat kalian Nah itu akan sama aja kalau misalnya timbangan kalian putar ke arah bawah Sama-sama menghasilkan 56 kg itu adalah bagian masa Kalau vektor lain halnya teman-teman, dia akan berbeda karena dia adalah gabungan antara nilai dengan arah Berarti dia adalah sebuah speedometer ya, karena dia menunjukkan sebuah kecepatan Kecepatan, percepatan, gaya, itu adalah si vektor Jadi mau speedometer kalian itu menunjukkan, misalnya speedometer mobil gitu atau nggak motor Berapa kilometer per jam gitu ya Nah, kalau kalian belok arah sana, belok arah sana ataupun lurus-lurus aja Itu akan berbeda teman-teman si vektornya Karena mereka mempunyai suatu arah juga ya teman-teman Beda dengan si masa yang hanya mempunyai nilai Nah, vektor gambarnya biasanya seperti ini Ini adalah si titik awalnya vektor, lalu dia mempunyai sebuah arah dan ini adalah titik ujungnya Biasanya buku-buku menamai ini adalah titik pangkal Dan yang ujung-ujung ini adalah titik ujung Nah, notasi vektor sendiri itu bermacam-macam Misalnya vektor ini namanya yaitu A Nah, notasinya Notasinya itu bisa aja kayak A terus disini ada tanda panah Atau tanda panahnya berada di bawah Atau ditulisnya dengan huruf tebal Jadi dikasih cetak bold disini Atau juga bisa tergantung titiknya Misalnya titik pangkal A, titik ujung B Maka vektor namanya adalah AB Ini adalah misalnya berdasarkan titik-titik di mana dia berawal dan berakhir Kalau misalnya ini adalah nama si vektornya itu sendiri Dari sini ke sini Itu namanya si A Nah, maka dari itu ini kita simbolkan dengan seperti itu ya Namanya vektor A Nah, si vektor bisa dilambangkan dengan sebuah baris ataupun sebuah kolom Ini kan baris nih teman-teman, vektor A itu baris ya kan Nah, vektor A bisa juga kita lambangkan dengan kolom Jadi seperti ini bentuknya Oke Nah, vektor B juga kita bisa lambangkan dia di kolom Jadi bentuknya seperti ini Untuk lebih jelasnya kita akan coba contoh ya Misalnya A dikurang B bagi 2 Ini sama aja kayak matriks teman-teman Berarti A nya kita tulis Terus kita kurang dengan yang B nya Operasinya seperti matriks ya teman-teman Jadi dia akan mengoperasikan per posisinya ini Masalah posisi pertama ya kan Maka 1 dikurang min 1 Hasilnya 2 ya Terus ini posisi kedua ya Terus 0 dikurangin 2 Jadinya min 2 Dan yang terakhir adalah 2 Nah Terus kalau kita bagi 2 Hasil akhirnya yaitu 1, min 1, dan 1 Gampang banget kan? Vektor Gampang ya Nah Pada pembahasan ruang vektor Itu banyak banget Submaterinya Submateri pertama kita akan belajar tentang kombinasi linier Di bawah sini ada soal tentang kombinasi linier Jadi kakak Kombinasi linier itu apa sih? Aku masih gak tau deh Kombinasi linier Kombinasi linier Si vektor dinamakan dengan kombinasi linier teman-teman Jika dia Misalnya cara pertama ya Operasi baris elementer Akan mempunyai jawab Ya Jadi kalau misalnya kita merubah si vektor menjadi matriks Abis itu kita lakukanlah operasi baris elementer Seperti yang sebelumnya kita lakukan ya Menggunakan Gauss Jordan Mereka mempunyai jawab Maupun jawabannya itu tunggal Ataupun tak tunggal Dia termasuk kombinasi linier Kalau misalnya sebuah operasi baris elementer ini gak punya jawab Maka dia tidak bisa dikatakan dengan kombinasi linier Ini adalah Poin pertama ya Selalu punya jawab Terus kita juga bisa menggunakan dia dengan cara yang kedua Ya Cara yang kedua Yaitu dengan cara konstanta Kita kali dengan konstanta-konstanta Jadi kita modif Misalnya Kita baca dulu soalnya ya Tunjukkan bahwa C adalah kombinasi linier dari AB Berarti Vektor C Akan sama dengan Vektor A Ditambah Vektor B Jika Vektor A itu kita kali dengan konstanta pertama Dan vektor B kita kali dengan konstanta kedua Nah konstantanya itu apa? Konstantanya terserah Ya konstantanya terserah Yang penting dia merupakan bilangan real Kalian modif-modif sendiri Pokoknya hasilnya yaitu menghasilkan Vektor C itu sendiri Ya teman-teman Oke Untuk lebih jelasnya Kita akan coba pakai operasi baris elementer dulu ya Kita ubah terlebih dahulu si vektornya Kita ubahnya menjadi vektor kolom Teman-teman Supaya Dia menyerupai si matriks Berarti vektor A dulu kita tulis disini 1, 0, 2 Lalu kita tulis vektor B nya 0, 2, min 1 Dan vektor C nya 1, 4, 0 Nah kita akan melakukan sebuah operasi baris elementer Ini kita ubah dulu menjadi 0 Caranya dengan baris ketiga dikurangi 2 kali baris pertama Berarti baris pertama ini kita kali 2 Terus abis itu kita kurang sama baris ketiga ya Maka baris ketiga akan berubah menjadi 0, min 1, dan min 2 Sedangkan baris pertama dan kedua gak kita apa-apain Berarti mereka tetap sama Nah Abis itu ini kita akan merubah dia menjadi 0 Dengan cara kita kali 2 dulu Baru kita kurangkan dengan baris kedua ya Karena kita lihat ini adalah kelipatan 2 nya Berarti 2 kali baris ketiga Tambah baris kedua Maka hasilnya baris ketiga menjadi 0 Dan baris pertama sama baris kedua itu tetap sama Nah Ini adalah operasi baris elementer yang punya jawab Ya teman-teman Karena dia tidak mengandung variable 0 sama dengan 1 Kayak misalnya barisan akhir ini adalah 0, 0, 1 Nah ini adalah sebuah contoh Dimana dia gak punya jawab ya Sedangkan baris kita adalah punya jawab Kalau kita analisis pada video sebelumnya kita kan sudah belajar Kalau 0, 0, 0 seperti ini Maka jawabannya yaitu Tak tunggal ya teman-teman Mantap Jadi terserah Nilainya yang penting dia bilangan real Pokoknya jawabannya tak tunggal Maka dari itu C merupakan kombinasi linier A sama B Kesimpulannya seperti ini Vektor C merupakan kombinasi linier Dari si vektor A dan vektor B Ini kesimpulannya Lalu kita akan coba ngerjain pakai cara yang kedua Kalau misalnya kita modif-modif Ini caranya sama aja teman-teman Jadi vektor C kita tulis dulu disini 1, 4, 0 Lalu sama dengan K1 dikali sama vektor A 1, 0, 2 Ditambah sama konstanta kedua Dikali sama vektor B Nah Ini kita tinjau dulu pada baris pertama Misalnya Ini kan baris pertamanya kan ada yang 1 Ada yang 0 Maka dari itu kita akan berfokus pada yang 1 Karena 0 kali berapapun 0 ya Maka kita fokusnya pada patrik sebelah sini Nah 1 Diapain Kalau misalnya dia menghasilkan 1 Mantap dikali 1 kan teman-teman Berarti K1 nya nilai nya yaitu 1 Lalu kita tinjau pada baris kedua Kita pengennya hasil 4 Terus kita lihat disini 0 Maka kita nggak melihat pada sini Kita lihat pada sini 2 2 Kita apain hasilnya 4 Kita kali 2 kan Maka dari itu konstanta kedua adalah 2 Terus hasil akhirnya yaitu 1, 4, 0 Merupakan hasil operasi jika Vektor A kita kalikan dengan 1 Disininya 1 Ditambah dengan vektor B Eh mindu Kecepatan ya nulisnya 2 minus 1 Nah Dan vektor B jika kita kalikan dengan 2 Atau kesimpulannya Vektor C sama dengan Vektor A Ditambah 2 kali vektor B Maka dari itu C merupakan kombinasi Linier Vektor A dan Vektor B Ini adalah cara menghitung Kombinasi linier Jika menggunakan cara konstanta-konstanta Mengerti ya teman-teman Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini